Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk video kali ini saya mau membuat tas racut bermotif bunga seperti ini berbentuk bunga ini bisa muat beda jangan lupa untuk di subscribe like dan komen oke kita mulai benang ya saya menggunakan benang politik ukuran hp nya saya memakai ukuran nomor 5 terutama kita bikin magic ring dulu kemudian kita bikin 3 CH kemudian di dalam magic ring ini kita isi 11 double crochet kemudian kita selitih kita masuk baris ketiga kita awali dengan 3 rantai kemudian double crochet masih di lubang yang sama kemudian 1 double crochet yang kita selitih kita lanjut baris ke 5 kita awali dengan 3 rantai masih di lubang yang sama 1 double crochet kemudian lubang berikutnya 3 double crochet di masing-masing lubang yang kita selitih kita masuk baris ke 6 kita awali dengan 3 rantai 1 2 3 kemudian double crochet di lubang yang sama 1 2 3 kemudian kemudian kita selitih lalu kita masuk baris ketujuh kita awali dengan 3 rantai kemudian 1 double crochet di lubang yang sama kemudian 5 double crochet di masing-masing lubang ini sudah selesai untuk ketinggian tas sesuaikan dengan selera untuk saya ini cuma sampai di baris ketujuh kemudian diameternya sekitar 18 cm 18 cm kemudian potong benangnya lalu rapikan untuk selanjutnya saya mau bikin kelopak bunganya seperti ini kelopak bunganya ini mulai dari baris pertama kedua ketiga ketiga keempat kelima dan keenam oke kita mulai kita awali dengan 3 rantai 3 rantai kita hitung 1 double crochet kemudian 1 lubang ini kita isi 3 double crochet 3 rantai kita hitung 1 double crochet kemudian masih di lubang yang sama double crochet kemudian lubang berikutnya kita isi 3 double crochet lagi masih di lubang yang sama jadi ada 6 double crochet kemudian 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 1 rantai lalu kita balik kita isi masing-masing dengan single crochet increase jadi jadi 1 lubang isinya 2 single crochet jadi jumlah single crochet nya ada 12 kemudian kita slip tip di lubang yang kelima kita hitung dari sini 1 2 3 4 5 kita slip tip disini kemudian 1 ch lalu kita balik kita bikin tusuk slip tip tusuk slip tip di masing-masing lubang 1 tusuk slip tip kemudian 1 rantai tusuk slip tip kemudian 1 rantai 1 slip tip ada 12 tusuk slip tip kemudian mau kita slip slip tip lagi kita slip tip di lubang yang kelima 1 2 3 4 5 disini kita slip tip disini 3 rantai 1 2 3 kemudian double crochet masih di lubang yang sama 3 rantai 3 rantai ini kita hitung 1 double crochet jadi 1 lubang isinya 3 double crochet kemudian di lubang berikutnya yang disini kita isi 3 double crochet dalam 1 lubang kemudian 1 rantai kita putar lagi jadi disini ada 6 ada 6 ya ini isinya 6 rantai kemudian kita isi masing-masing lubang ini tusuk single crochet sebanyak 2 kali jadi ini isinya sebanyak 12 single crochet caranya sama seperti yang ini tadi kemudian kita slip tip di lubang yang kelima 1 2 3 4 5 jadi disini disini kita lihat lihat jatuhnya kemudian 1 rantai lalu kita tusuk slip tip di lubang di lubang yang kelima 1 1 2 3 4 5 jadi jatuhnya disini kita slip tip seperti ini untuk baris pertama ya untuk baris pertama sudah jadi kemudian kita masuk baris kedua kita awali 2 rantai kita naik baris kedua kita awali 2 CH lagi atau 2 rantai kita masuk disini ya ini baris kedua kita slip tape kemudian 3 CH atau 3 rantai kemudian double crochet masih di lubang yang sama jadi jadi satu lubang isinya 3 kemudian berikutnya double crochet 3 double crochet di lubang yang sama untuk baris kedua ini ada 9 double crochet kemudian masuk ke lubang berikutnya 3 double crochet lagi di lubang yang sama jadi double crochet berjumlah 9 kemudian kemudian satu rantai lalu kita balik kita isi masing-masing lubang dengan single crochet increase baris baris kedua dan selanjutnya kita slip tape di lubang yang ke-6 kalau yang pertama tadi lubang yang ke-5 kalau untuk baris kedua dan selanjutnya lubang ke-6 1 2 3 4 5 6 kita slip tape di sini 1 2 3 4 5 6 di sini kemudian satu rantai kita putar kemudian kita bikin tusuk slip tape setel slip tape kemudian satu rantai kemudian kita slip tape 1 2 3 4 5 6 di sini di sini di sini jadi untuk baris yang kedua ada 3 kelopak ini ya 1 2 3 baris pertama 2 kelopak baris kedua 3 kelopak 1 2 3 kita masuk baris ketiga kita kita awali 2 rantai naiknya 2 rantai kemudian kita masuk di sini baris ketiga kita slip tape di sini kemudian 3 rantai 1 2 3 kemudian double crochet di lubang yang sama 3 kemudian 2 kemudian kemudian 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 5 6 6 6 7 6 8 8 8 9 9 9 9 9 10 9 9 10 10 10 kemudian satu rantai kita balik kita isi masing-masing lubang dengan simbol krosi inggris sebanyak 18 kemudian kita slidip di lubang ke 6 ya 1,2,3,4,5,6 disini kita slidip kemudian satu rantai lalu kita bikin tusuk slidip kemudian satu rantai slidip satu rantai slidip satu rantai kemudian kita slidip di lubang yang ke 6 kita hitung mulai dari sini 1,2,3,4,5,6 disini kita bikin tiga rantai kita isi double crochet di lubang yang sama kemudian satu kemudian satu ch kita putar kita isi single crochet increase di masing-masing di masing-masing lubang sebanyak 18 kita slip dip 1,2,3,4,5,6 disini sama yang kelopak pertama tadi ya kita slip dip kemudian satu rantai kemudian satu rantai lalu kita bikin tusuk slidip 1,2,3,4,5,6 disini sama yang kelopak pertama tadi ya kita slip dip kemudian satu rantai lalu kita bikin tusuk slidip 1,2,3,4,5,6 di lubang yang keenam kita hitung 1,2,3,4,5,6 disini di lubang yang keenam ini kemudian tiga rantai masih di lubang yang sama dapel croce selada sembilan dapel croce kemudian slip tip kemudian satu rantai lalu diputar isi masing-masing lubang dengan single croce increase sebanyak delapan belas kemudian kita slip tip satu dua tiga empat lima enam disini lalu satu CH atau satu rantai kemudian kita bikin tusuk slip tip kemudian satu rantai kemudian satu rantai kemudian kita slip tip satu dua tiga empat lima enam kita slip tip disini lalu tiga rantai lagi kita masih bikin kelopak di baris ke tiga baris ke tiga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini kelopaknya untuk di baris pertama 2 kelopak baris ke 2 3 kelopak baris ke 3 ada 4 kelopak kemudian kita mau naik baris ke 4 untuk baris ke 4 setiap naik ke baris kita awali dengan 2 tusuk 2 rantai atau 2 CH kemudian nanti kita ketemu di baris ke 6 ini kita isi sampai dengan baris ke 6 caranya sama ya setiap naik baris kita awali dengan 2 CH atau 2 rantai sudah selesai bikin kelopak bunganya sampai di baris ke 6 ya untuk baris ke 6 ini ada sebanyak 8 kelopak bunga kemudian saya mau menambahkan ini di setiap lubang ini mau saya tambahkan tusuk slip tip berkeliling ya selamat menikmati sudah selesai ya kita tambahkan tadi tusuk slip tip di masing-masing lubang sebanyak 1 baris kemudian kita potong benangnya lalu rapikan kemudian untuk yang sebelahnya ini sama ini sudah saya tambahkan juga tusuk slip tip 1 baris nanti tinggal kita gabungkan kita jahit disini kemudian ini mau saya jahit untuk menggabungkan ya ini mau saya gabungkan oke pakai tusuk slip tip saya ya di jahit di jahit tapi tidak sampai satu petaran nanti disisakan kira-kira segini segini ya saya jahit di jahit saya jahit di jahit selamat menikmati 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 kemudian ini mau saya pasang tali pendeknya ini saya pakai tali pendek aja ini tali pendeknya tinggal kaitkan disini nah seperti ini terima kasih yang sudah menonton video saya ini jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komennya terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih